Yo, halo bre, seperti yang dijanjikan, Vivo hari ini memperkenalkan Vivo T2 series di pasar India. Ini terdiri dari Vivo T2, dan Vivo T2X yang sama-sama mendukung jaringan 5G, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda milenial dan pengguna generasi Z. Kedua perangkat ini menampilkan lekukan tetesan air untuk kamera selfie, dan dua cincin melingkar di bagian belakang yang menampung sensor kamera ganda. Vivo T2 memiliki sensor sidik jari dalam layar untuk keamanan tambahan, ia juga menawarkan layar berjenis AMOLED dengan kecerahan 1300 nits, dan kamera utama yang didukung fitur OIS. Di sisi lain, Vivo T2X berjalan pada SOC terbaru dari Mediatek, yakni Dimensity 6020. Nah, sebelum kedua smartphone Vivo T2 series ini masuk ke Indonesia, alangkah baiknya kita mengintip harga dan spesifikasi lengkap dari smartphone terbaru Vivo ini, yang lebih dulu hadir di pasar India. Mari kita bicara tentang Vivo T2 terlebih dahulu. Ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 695 Octa-Core, yang berjalan di teknologi 6nm. Chipset tersebut memiliki clockspeed maksimal hingga 2,2 GHz, dan tentunya telah mendukung konektivitas jaringan 5G. Vivo T2 hadir dalam konfigurasi RAM 6x128GB, dan 8x128GB. Ini juga memiliki slot microSD untuk ekspansi penyimpanan hingga 1TB. Untuk perangkat lunak, ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 13, yang dibalut dengan tampilan antarmuka Funtouch OS 13. Sedangkan untuk tampilan layar, Vivo T2 dibangun dengan layar berjenis AMOLED berukuran 6,38 inci, yang dibekali dengan resolusi Full HD+. Vivo T2 juga dibekali dengan kecepatan refresh layar hingga 90Hz, kecepatan pengambilan sampel sentuh 360Hz, dan memiliki kecerahan puncak mencapai 1300 nits. Panel ponsel ini juga memiliki sebuah poni bergaya tetesan air yang cukup membosankan, yang menjadi tempat kamera selfie 16MP. Di bagian belakang, kita dapat melihat dua buah lingkaran besar, yang menaungi perangkat kamera ponsel ini. Ponsel ini memiliki dua buah kamera, yang terdiri dari kamera utama 64MP dengan dukungan fitur OIS serta EIS, dan kamera kedalaman 2MP. Terdapat juga lampu kilat LED yang ditempatkan di dalam lingkaran. Di sektor sumber daya, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh, yang diklaim dapat mengisi hingga 50% dalam kurun waktu 25 menit dengan adapter daya 44 Watt. Fitur lain dari Vivo T2 5G termasuk USB-C, sistem keamanan pemindai sidik jari dalam layar, dan jack audio 3,5 mm. Vivo T2 5G hadir dalam dua pilihan warna, yakni Nitro Blaze dan Velocity Wave. Dan, untuk harganya di India, Vivo T2 untuk varian terendah dijual dengan harga mulai Rp 18.999, atau sekitar Rp 3,4 juta. Selanjutnya mari kita fokus pada Vivo T2 X 5G. Vivo T2 X diklaim sebagai, smartphone 5G Vivo paling terjangkau, di pasar India. Ponsel ini ditenagai dengan chipset Dimensity 6020 Octa-Core, yang telah berjalan di teknologi 7nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 2,2 GHz. Ponsel ini memiliki lebih banyak pilihan konfigurasi RAM dan penyimpanan, yakni 4x128 GB, 6x128 GB, dan 8x128 GB. Smartphone ini juga memiliki slot kartu microSD, yang memungkinkan ekspansi penyimpanan hingga 1 TB. Sama dengan versi reguler, Vivo T2 X menjalankan sistem operasi Android 13, dengan balutan Funtouch OS 13. Di bagian layar, Vivo T2 X mengemas layar berjenis IPS LCD berukuran 6,58 inci, yang memiliki resolusi Full HD+. Ponsel ini dibekali refresh rate yang lebih tinggi hingga 144 Hz, dan memiliki kecerahan puncak hingga 650 nits. Vivo T2 X juga memiliki lekukan berbentuk tetesan air yang berbeda, yang menampung kamera selfie 8 MP. Dan karena ini adalah panel LCD, tidak ada pemindai sidik jari di bawah layar. Tapi itu tidak berarti Vivo melewatkannya, karena sensor fingerprint telah tertanam di tombol daya yang berada di sisi kanan ponsel. Seperti T2 reguler, T2 X juga menampilkan dua lingkaran besar di panel belakangnya, yang menampung dua buah kamera masing-masing 50 MP sebagai kamera utama, dan sensor kedalaman 2 MP. Untuk sumber daya, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang lebih besar dari versi reguler, namun untuk pengisian daya hanya dibekali pengisian 18 Watt. Vivo T2 X hadir dalam tiga varian warna, yakni Glimmer Black, Aurora Gold, dan Marine Blue. Dan, Untuk harganya di India, Vivo T2 X untuk versi terendah dijual dengan harga mulai Rp 12.999, atau sekitar Rp 2,3 juta. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!